Hai intinya gampang intinya satu mau belajar itu aja mau belajar tekun tekan-tekan orang Jawa bilang filosofinya tekun tekan-tekan ini wilmu tua eki waasak orang yang tekun maka kan dapat tekan-tekan itu bekal bekal untuk berjalan ya kalau orang tua ya Nah nanti kalau tekan itu akan sampai sampai ke puncak atau barangnya kesuksesannya Amin ya Moga kita semua sukses berjamaah hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya diva of seri channel Oke apa kabar teman-teman semuanya semoga dilancarkan rezekinya untuk teman-temanku semua Amin ya robbal Alamin Oke hari ini saya akan kasih tutorial atau cara sambung kucuk jambu air jamaica jambu air jamaica ya cepet berbuah Hai pertama kita siapkan entres ya entres dari induan yang sudah berbuah ya garanti kedepannya biar cepat berbuah Oke kita ambil entres yang di pelan terpak di atas sana dulu ini kan bukan belum musim kembang ya Hai musim kemarin udah berbuah Hai jadi ini masih musim hujan belum musim berbunga kalau disetras air dulu nanti baru mau dia berbunga berbunga soalnya baru baru terbus baru pembentukan penuaan daun dulu Oke kita ambil entresnya dulu Oke ini induan saya ini ya ini kemarin musim kemarin sudah berbuah ya banyak sekali disini kemarin buahnya buahnya ini buat untuk buat induan ini planter bag ukuran 75 liter kalau nggak salah ya kita ambil entresnya ya pemilihan entresnya yang bagus seperti ini ya Nah jangan terlalu muda jangan terlalu tua ya jadi perkembangan sangat cepat Hai kaya kita ambil satu ya Oke nah seperti ini ya pemilihan entresnya ya Oke kita siapkan batang bawahnya hai hai oke kita siapkan entresnya yang tadi ya ini kita potong ya kita buang ya hai oke ya udah kita siapkan ini entres yang kedua ini ah ini bawang batang bawah kita ini ini ya Hai ini jambu jamaika ya atau jambu Dersono oleh-aleng-aleng untuk filosofi orang Jawa ya harus nanam katanya Hai Dersono jadi Dersono jadi biar Hai Ders biar Ders Hai biar Ders rezeki nyazari ini Dari ini baik ya kayak kaya abang enak benernya kadang ya kita ingin ini yang nanam laung ya kalau nanam ini ya enak buahnya kok ini mantap buahnya guys ini buat batang bawah ya Hai yang kedua pisau ukulasi ya ini wajib ini ya ini terutama ini wajah ikulasi ini paling penting ini kalau tidak ada pisau ukulasi pakai cutter enggak papa intinya yang tajam yang jangan berkaratan kalau berkarat nanti gagal nanti sambungannya ini tajam dua eh pasti graf grafting oke kita sayat ya entresnya sayatnya harus rata V nah lihat ya teman-teman ya seperti ini ya eh eh padang faktor kegagalan sambungan kadang ya di sayatan ini ini kalau tidak bener-bener presisi dia akan gagal oke kita potong eh kita potong ya kita potong oke kita belah seperti ini kawan teman-teman semua ya ini harus praktek ini ya eh ini dimasukkan ya seperti ini oke eh intinya salah satu sisi ini ya harus menyatu dengan batang bawah atau kambium batang bawah ya oke ini plastik graftingnya kita tali ya jangan terlalu kuat jangan terlalu renggang juga harus pakai perasaan kayak membelai cintamu hei ya ha ci ha ho jare ini si mas dibik cantosok mancelek bin community hehehe ci ha ho ya oke seperti ini udah ini gak perlu nalikan kalau pasti grafting seperti ini tinggal ingkat cedah aman intinya seperti itu intinya inti sambung pucuk seperti ini sambung pucuk ya oke dan kita cek ya untuk yang umur eh belum ya satu lagi belum disungkup wah ini lupa ini pakai plastik clip saja kalau tidak ada plastik clip teman-teman ya pakai plastik asli tidak apa-apa ya pakai plastik clip seperti ini kan tidak payah nalinya di bawah ini seperti ini nah intinya sungkup ini untuk menjaga kelembapan entrance ini ya biar tidak kering ya kalau tidak ada plastik clip ini kita sediakan ya nah teman-teman nanti bisa pakai plastik asli seperti ini ya ini mudah didapat ini intinya harus punya batang bawah dulu ya dari biji kalau makan jambu bijinya jangan dibuang untuk teman-teman semua taruh di polypack nanti tumbuh sambung buat praktek kalau tidak yambu buti turut ngalas wakeng ini pakai batang bawah pakai kelampok jambu kelampok kayak bisa ini masih satu gen ya intinya kalau masuk satu gen jambu jambu ini masih bisa nempel masih bisa menyatu ya tapi yang lebih bagus ini pakai jambu jamaica langsung dari biji saya kan menyarankan kalau tidak ada kalau tidak punya yang jamaica ini pakai plastik es selilin oke kita cek yang sudah umur satu bulan ya satu bulan ini 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 hari saya sambung satu bulan ya nah ini belum saya buka sungguh ya ya nanti akan seperti ini kawan-kawan ya ya tuh kan udah terubus ya tuh ini sambung pucuk ini ini yang ini juga sudah terubus juga ini nah ini sudah dibuka ini nggak apa-apa ya ya seperti ini ya dan ini ini yang sudah umur satu bulan lebih ini yang tadi satu bulan ini satu bulan lebih satu bulan setengah ya ini tampilannya ini sambungnya dan ini sudah tumbuh subur siap kita tanam nah ini sebelahnya sudah disambung juga ini sambungannya disini oke ini juga sudah kita sambung kemarin banyak teman-teman kita yang pesan bibitnya ya ini sudah ready bibitnya merapat monggo murah meriah hasil produk sendiri dicamin mati monggo dipuk ini gak mungkin mati nekak dirawat ya mati ini sangat mudah ini soalnya nih sambung ini belum ini ini belum kita sambung oke ya sip kan gampang kan kalau jambu ini paling gampang ini paling gampang yang punya ini nah ini udah mantap ini ini sambung air jamaica atau dersono oke ini step by step ini dari proses sambung sampai buka sungkup satu bulanan ini tampakkan sambungannya ya ini ya nah teman-teman ini ini udah dilubus dan ini yang umur satu bulan setengah sepupat kali sekali partumbuanya ngacir oke semangat terus untuk teman-teman semua berkebun itu mengasihkan oke mungkin cukup sekian video dari saya semoga tutor yang saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua untuk semangat berkebun semangat bikin bibit-bibit menghasilkan loh ini saya cukup loh untuk sini ini menghasilkan ya ini prospect untuk kedepannya luar biasa jadi tidak ada kasetnya tidak ada terlambatnya ya untuk teman-teman semua untuk belajar ya saya saya intinya senang ya saya sangat senang untuk tanam berproses itu senang ya mulai dari tanamnya ini kan butuh lama ini kan ya harus sabar memang ini sekitar dua sampai tiga bulan ini membesarkan batang bawahnya ini ya oke mungkin cukup ya semoga bermanfaat lah intinya untuk teman-teman semua ya menghasilkan sekali oke semoga bermanfaat dapat semangat intinya semangat jangan putus asa pernah saya putus asa gagal gagal dan tapi tetap belajar terus belajar belajar dan belajar akhirnya saya bisa bikin bibit intinya gampang intinya satu mau belajar itu aja mau belajar tekun tekan tekan orang jawa bilang filosofinya tekun tekan tekan nah ini wilmu tua ini wah orang yang tekun maka kan dapat tekan tekan itu bekal bekal untuk berjalan ya kalau orang tua ya nah nanti kalau tekan itu akan sampai sampai ke puncak atau ibaratnya kesuksesan ya amin ya semoga kita semua sukses berjamaah oke oke dan jangan lupa kalau suka dengan video saya ya klik tombol like komen dan subscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng ya supaya dapat pemberitahuan video-video saya selanjutnya oke salam okulasi salam hijau bumiku indonesiaku ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bibit indonesia oke dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.